What's up it's cool fans, good morning Balik lagi bareng gue Roki Padilla Dan hari ini Timika ini agak dingin nih Jadi kalian bisa lihat di belakang rintik-rintik hujan nih Hujannya gak berhenti loh guys dari kemarin Dan sekarang ini jam 7 pagi Di Timika, kita fotografer Semua yang tinggal di barak ini Akan pergi PCR karena memang Sangat disayangkan sekali, kemarin di kamar kita ada Dua orang guys yang positif Jadi kita lagi di tracing Kemarin ini kita udah sempet PCR Puji Tuhan hasil gue sih negatif ya Tapi katanya kalau tracing itu harus 2 hari Berturut-turut, semoga hari ini juga Negatif ya guys ya, didoain Amin, agar besok bisa pulang nih guys Karena ini kemungkinan adalah hari Terakhir gue di Timika Seperti kalian ketahui, kemarin ini gue ada masalah Tentang gak boleh upload Game highlights lagi ke Youtube channel gue Jujur gue gak terlalu pasti sih Kenapa alasannya, tapi Kalau saya tahu gue adalah Kayaknya host broadcaster ini baru deal Dengan PON untuk memiliki konten eksklusif Jadi makanya itu kenapa orang gak boleh upload lagi ke Youtube Walaupun gue tahu ada satu channel yang masih upload Gue gak tahu kenapa, kalau gue main dibilang Ya tapi gue ngerekam terus, kamera gue akan disita Jadi daripada hal itu terjadi Dan tiba-tiba channel ini lenyap dari bumi Mendingan gue ngalah aja lah Tapi memang sangat disayangkan sekali Dan gue juga kecewa banget sih Karena kan memang gue kesini itu sebenarnya Niatnya untuk memberikan exposure ke pemain-pemain muda Kita ingat pemain-pemain muda ini udah lama banget gak di expose Udah hampir 2 tahun gak ada pertandingan dan ini pertandingan juga skala nasional Dimana mereka ingin unjuk gigi semuanya Kita pun juga dapet pemain banyak banget ya Yang kejutan disini Gue pun juga kenalan dengan pemain-pemain baru Banyak banget Jadi jujur sedih banget sih Dan itu kenapa makanya Gue sedih banget dari kemarin Dan gue thank you banget sih untuk semuanya Udah kirim message gila sih Gue dapet berapa ya Mungkin 250 DM kali kemarin Dan juga komen-komennya luar biasa banget juga di Youtube channel gue So man really appreciate your amazing support guys Bener-bener Gue terharu banget sih Kemana gue juga istri gue juga sempet stir up juga untuk gue Dan juga mengeluarkan suara yang dia Dan gue pasti baca komen kalian istri gue Kemana gue sempet nangis loh di lapangan Tempat terharu banget So once again Man What amazing subscribers I have man Followers man Bener-bener kuat banget sih channel ini Followers dan subscribers ya So really appreciate everybody Once again Gila bener-bener From the bottom of my heart Thank you banget for all the amazing messages kemarin ini Sorry banget gue gak bisa bales semuanya Gak bisa buka semuanya Karena memang banyaknya banyak banget But Ada yang gue sedihin juga adalah Kemarin ada beberapa pelatih yang bilang sama gue Mereka juga gak bisa latihan disini Jadi karena Aneh banget gue juga gak tau kenapa Tim-tim itu gak boleh latihan di venue sih Itu agak weird menurut gue Tapi gue pengen bicarain aja sih Karena menurut gue itu hal yang penting ya Karena kedepannya semoga aja Hal itu bisa berubah Karena disini sering hujan Tim-tim disuruh latihnya outdoor Jadi beberapa tim malah memilih untuk gak latihan sama sekali Karena mereka udah tau bakal hujan gitu Sedangkan tim-tim ini harus mempersiapkan diri Untuk game-game berikutnya Mungkin untuk latihan strategi Ataupun juga cuma shooting aja Untuk memperasah shootingnya mereka Dan juga membiasakan diri dengan ring Menurut gue merasakan diri dengan ring itu penting banget Tapi sangat sayangkan tidak boleh latihan di venue Jadi kedepannya gue harapkan sih Bisa berubah dan juga bisa lebih baik lagi Karena gue harapkan di Indonesia pun Orang-orang mengerti juga exposure Karena menurut gue exposure itu penting Dan juga social media itu sangat penting sekali Untuk membantu hype sebuah event Hypennya pemain-pemain ini Agar nonton juga makin banyak Sebenarnya Semuanya kita sebagai content creator juga Membantu aja sih Untuk membantu nge-drive traffic Untuk event ini Jadi gue harapkan di Indonesia bisa lebih baik lagi Jadi itu aja sih Yang gue ingin bicarakan pagi ini Hopefully everything gonna get better Kayaknya ke PON 2024 agak susah nih guys But Sekarang ini dengan berangkat PCR This is my last day Kita bikin vlog guys Kita harus semangat Menurut gue yang terbaik Menurut gue yang terbaik Mau gue aja kita bisa interview beberapa pemain Dan juga bisa interview beberapa fans juga Karena orang-orang disini Sangat welcome banget Dan sangat baik banget Sama gue So shout out to everybody So now let's go And take PCR test guys Pagi pagi kita nonton Banten Mungkin atau lebih dahulu Pagi agak sih Pagi Pagi Let's game let's go Guys Lihat dong On a ball Abang gue nih Ali Budi Budi in the house Budi in the house Kita kenal di beberapa tahun Dari lo udah tua jadi muda Jadi gue Tua jadi muda Makanya Gila Tapi gue seneng Mau ketemu lo lagi disini Gila Gue bener Nganggep lo udah kayak kakak gue sendiri Dari dulu Gue sih ngarepin nge-vlog ini Gue yang ke Amerika Tapi dia nyamperin gue Hai dong Kapan nih Ditunggu nih Kehadirannya di Amerika Oke Kayak di ini ya Kita main di LA Abisalnya kita ke Vegas Vegas Begak kalah Bebas ketombong Sama Vegas Gampel Gila Gampang kalah Gue kalo gue ke Amerika Gue langsung ke rumahnya Jordan Jadi Mungkin sekitar 15 tahun lagi ya So good Oke Perlatinya Mau ngisi Gue mau tanda tangan Cek dulu Tadi rumah Michael Jordan Rumah Michael Jordan gimana itu? Iya rumah Michael Jordan Gue mau kesana Gue mau main sama Michael Jordan Lu sih dulu diajakin ke Houston Gak mau sih Men Gak bisa baca Inggris Anak orang tua Semeter keter Aku di Houston Baca Inggris udah bisa habis sekarang Oh My English like a reverse ya Tapi gue bener Salus banget sih Sama Lu udah berapa tahun Dibahas gitu Yang gila 30 tahun ada gak? Gue Lebih ada 30 tahun Gila Gue menargetkan 5 tahun Gue pensiun Sama-sama pensiun Targetnya apa gue mau disebutin? Dapet emas 3x3 di SEA Games It's over for me Yes Pasti bisa Kita main di perak ya Oke Main di perak Ntar next stepnya harus bisa dong Harus Harus Ada Chance itu Terbuka banget Cuma tinggal kita gimana 3x3 Indonesia nya Ngejalanin program Ke SEA Games nya Itu aja Ini kesayangan gue banget Ini pertama kali gue masuk ke basket Indonesia Sama Kak Budi Sama KGP Di Hotel Atlet Century Semuanya gak bisa diceritain kan? Gak bisa diceritain kan? Gak bisa diceritain kan? Tapi Bener-bener Ini adalah salah satu orang Kesayangan gue Jadi basket Oh my Kau juga di Selalu sukses ya Oke Salam buat bokap Salam buat bini I will Pokoknya hidup lo Sehat Lalu Jadi hindungin Mas Tuhan Amin Thank you so much Saling mendoakan ya Saling mendoakan Pasti gue juga doain lo bisa sukses Buat di luar sana Kita saling mendoakan Siap harus itu Kita harus dukung selalu juga basket Indonesia Terakhir Semua gak menang ya Semua gak menang Semua gak menang Menang lah Boleh gak ke lu 3 kali 3 poin Sebelum dikeluarin nih Ntar udah disub duluan lagi Udah disub duluan ntar Mau 40 poin Sampai masuk lagi Minta balik Sama pelatihnya Coba kita lihat Dikasih gak Kalau boleh Belum dioper ke dia Kalau boleh dioper ke dia Nah Nah 6 lagi guys 6 lagi Oh nunggu yang 40 Coba kali 3 poin lagi deh Maju Masih tembak Masih tembak nih Gue bilang juga apa Aduh miss lagi Aduh 6 lagi Gila Itu udah Tanggung banget Pelatihnya udah baik loh Pelatihnya udah baik Dimainkan lagi loh 40 poin Hampir Kita sama yang lagi penasaran 40 poin Dua kali lagi loh Iya Gue teriakin dari pinggir lapangan Gue ingetin Sisa berapa guys Tapi obrol gila guys Di poinnya nih Semain bisa wakilin bander Yang bangga lah Akhirnya bisa ngerasain poin juga Gue kan gak pernah ngerasain DBL Ngerasain repon aja udah Sama-sama Jangan gue juga gak ada DBL Jangan gue Jangan seti gue gak ada DBL Tapi Weh 40 gue gak ada Eh bentar gue main gak denger deh Ngomong surpijitin dapet jersi Bentar Gue langtuh balik Kurang Gak bisa 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 Tampai sepanjang Tanggal Minggir Tanggal 13 Tanggal 13 Tanggal 13 Langsung Mereka gue minta Masih balik Karena gue mesti Persiapan lagi Capek Iya Iya Tampai sepanjang Kompetensi ini boleh gak? Ini Tampai sepanjang I'll be waiting for you In the US Bisa Semoga 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 Tampai bisa Tampai sepanjang 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 Tapi 40 poin gue Mana nih 40 poin gue Aneh Oke sekarang kita udah bersama Pemain kalimantan selatan Bagir Bagir How are you? Oke good Gue kalau ngeliat dia nih Gayanya keren banget Gue tadi cuman Gue admire banget Gue pengen tau Gaya rambut Sama gaya ini Terinspirasi dari siapa Enggak sih Karena Rambut kayak gini Awalnya pengen dibal Oke Tapi karena Masukan dari Kebetulan Yang bikin rambut ini Dari anak-anak kuah-pahkuah langsung kok Oh serius? Iya Jadi katanya kalo gimbal itu Ntar gak bisa dibuka lagi Harus langsung cukur pendek Oke Jadi alternatif dengan Di-conroll gantung orang sini bilang Oh Tapi pengen gantung Iya Tapi kenapa pengen conroll Kenapa gini Ngeliat siapa gitu Pasti ada dong Ini ruganya siapa Mungkin Ellen Iverson Enggak ada sih Karena emang Gak suka dengan Keunikan Ya keunikan aja sih Gini kok Terus juga Memang Awalnya Pengen rambut gondokku Udah dari Lulus SMA Oke Tapi kehalang karena pemilihan Duta wisata di Kota Wajar Masin Jadi ini sebenernya cita-cita lah Oh Boleh Boleh Tapi lu pintar ngomongnya Oh ini Duta wisata Ngomongnya Depan kamera pintar Jadi lu biasa ya Lumayan sih ya Karena emang Emang dari Kegiatan yang emang Karena kita Satu Stage dengan Orang Stakeholder Siap Siap Tapi kamu dengerin musiknya apa? Hiphop atau bukan? Lebih ke lagu Indonesia Kita Baladewa ini kok Asli Gua kira nih orang Keren-keren Dengerinnya siapa Gua kira Dengerinnya Drake Atau Jay Z Atau Lil Uzi Baladewa Siap Kaget juga Gua nih Tapi gua dengerin lu juga Selain pemain basket Ada bisnis juga ya Iya Jadi Bisa dibilang Kalau event pond ini Event Target terakhir Target terakhir ya Iya Jadi memang Setelah Berapa hari yang lalu Itu juga ada di konteks gitu Dan saya juga Maksudkan buat Keberatan tinggalin usaha Yang dikelola di Banjarmasi Oh oke Iya jadi Arahnya udah Lebih ke entrepreneur lah Mudah-mudahan Tapi kita ngomongin konteks nih Iya Kita ngomongin tim IBL apa-apa nih Rencananya Iya gitu Ada tim IBL Arahnya ke IBL Jadi gak mau nih? Untuk sementara waktu Enggak dulu Oke gak apa-apa Kok entrepreneur nih Lebih asik Boleh tau gak bisnisnya apa? Lebih ke Ada kedai kopi juga Terus lebih ke properti Yang ada sewa Tenan buat Oke Terus ada penyewaan Aula juga Buat yang kepo Cek aja di Instagram Idr.space Idr.space Gua suka nih Kalo bisa pernah ngomongin Gua suka nih Gua suka nih Carain Kopi Gua aku ke Banjarmasin Nanti ke tempat kopi lu ya Auto free Auto free buat ko Rocky Auto free ya Gua harus Sekali-sekali ntar gua ke Banjarmasin Juga ntar kalo nyamain ke Banjarmasin Kalo momennya kesempatannya Timnya Apa Arigi libur Ntar ketemu Arigi Ngebar di tempat saya Ya Ngebar Gua suka nih Gua ngomongin bar-bar gini Gua suka nih Maksudnya Karena ada kesempatannya Kemarin terakhir waktu Arigi balik ke Banjarmasin Arigi malah bantu buat Ngeraci kopi di tempat saya Gua biasanya minumnya Ais latte Pake vanilla syrup Nah pas banget Gitu tuh yang best seller tuh Ini tempatnya Kocok emang nih Tinggal kita berangkat ke Banjarmasin aja nih Iya Nanti ini Oke Bagir Thank you so much Bagir Semangat lagi buat keliputan Milivenponnya Siap Semoga daerah-daerah yang masih berjuang Tetap semangat Tetap bawa bangga sama daerahnya lah Oke Oke Say hi dulu dong ke Zara Oh Zara Ngomong Zara Ngomong Zara Halo Zara Udah balik sama korok ini Iya gua palakin nih Bagir thank you so much Sukses Terima kasih juga Sukses untuk bisnisnya Lancar-lancar semuanya Sampai kita ketemu di Banjarmasin Ya Thank you Thank you Selamat pulang Selamat pulang Sehari Mele Sinne Neび Selamat pulang Plak Kita sekarang sama Armando Armando gila rasanya nih, menang hari ini Terima kasih untuk semua yang ada support Kami juga tutup dengan yang baik yang ingin Baik, terima kasih untuk semua Armando, rasanya gimana? Pake jersey, artisannya Papua tidak ada Karena kerja keras Terjuang, kita bawa nomor konsen sip ini 3 poin, abis 3 poin Gimana tadi abis 3 poin rasanya? Senang sekali, bahagia Kaget gak 3 poin langsung? Armando, sukses selalu Tuhan memperkayakan Ambil, pasti maju terus basket ya See you Armando See you guys Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!